Halo, namanya siapa? Siti Mariam, Binti Uang, Miss. Oke, Siti Mariam umur aslinya berapa tahun? 43, Miss. Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Karawang, 12 Juni 1980. Oke, tinggi dan berat badan berapa? Tinggi badan 150, berat badan 47, Miss. 47. 47, keji. Oke, agama apa? Islam, Miss. Islam, ya. Sekolah, lulus apa sekolah? SD, Miss. Tapi ada tamat SD-nya, ada tamat. Tamat. Ada lulus ya, oke. Status sekarang apa? Janda. Janda cerai kah? Janda suami meninggal? Cerai itu, Miss. Hmm? Cerai. Cerai. Oh, di pos, bukan widow. Kalau widow itu, suami meninggal. Ya, kalau... Berarti ini cerai, bukan meninggal suaminya? Bukan. Oke. Cerai dengan suami sudah berapa lama? Sudah lama, Miss. Sudah berapa lama? Mungkin tiga tahunan. Itu sudah dapat akte cerai? Sudah sah? Sah. Sudah ada akte cerai, ya? Sudah keluar surat akte cerai, sudah? Sudah. Oke. Ada anak berapa? Juga, Miss. Umur anak berapa tahun? Yang pertama, 27 tahun. Yang kedua, 17 tahun. Oke. Yang 27 ini lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang kedua, laki-laki. Oh, yang ini girl, yang ini boy. Jadi yang ini 27 tahun, sudah menikah? Sudah, Miss. Sudah ada anak? Ada. Oh, oke, oke. Anak, ini anak yang besar berarti sudah punya keluarga sendiri? Iya, Miss. Nah, yang kecil, yang boy, yang laki-laki umur 17, masih sekolah? Sekolah, Miss. Oke. Anak yang kecil tinggal dengan siapa? Siapa yang menjaga? Sama neneknya. Sama nenek. Sama nenek. Oh, ibu kamu. So, kedua orang tua kamu masih sehat? Nah, ibu, alhamdulillah masih. Ayah sudah tidak ada. Ayah sudah tidak ada. Oke. Ibu, umur berapa ya? Umur 80, Miss. 80 tahun. Oke, kamu ada berapa, saudara, Siti? Tiga, Miss. Kamu anak nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua. Jadi ibu di rumah ada siapa lagi, ibu? Selain dengan anak kamu, ibu kamu di rumah dengan siapa lagi? Cuma sama anak saya. Oh, yang kecil itu. Tapi ini rumah saudara kamu, abang, adik kamu, atau kakak dan adik kamu tinggal rumahnya berdekat. Berdekatan dengan ibu, enggak? Iya, berdekatan. Berdekatan, ya. Jadi kalau ibu ada apa masalah, itu kakak, adik kamu boleh jaga, boleh tolong jaga. Iya. Sebab ibu pun sudah sepuh, kan? Sudah 80 tahun, betul tak? Mungkin satu saat tak sehat atau apa. Jadi ada adik kakak yang jaga, tolong jaga, ya. Ada. Jadi kamu tidak risau di sini, maksudnya, sebab ada saudara yang jaga ibu kamu. Kamu di sini kontrak 2 tahun, ya. Tak boleh minta pulang sebelum finish dengan alasan apapun. Paham? Paham, mis. Oke. Kamu datang ke Malaysia atas izin siapa? Izin orang tua. Orang tua ibu ada bagi izin, ya. Iya. Oke. Sebelumnya, kamu ada pengalaman kerja, tak? Boleh tolong jelaskan. Pengalaman kerja di Saudi 10 tahun dari tahun 2007 sampai 2018. Oke. Oke. Bersih-bersih, masak, sama murus anak, umur 5 tahun. Oke. Ini yang pertama, ya. Iya. 10 tahun. Sekejap. 10 tahun itu satu majikan, kak? Iya, satu majikan, mis. Oke. 10 tahun itu kamu ada cuti, tak? Selama kamu kerja 10 tahun dengan yang majikan pertama di Arab itu, ada pernah cuti, tak? Cuti satu kali, mis. Berarti 5 tahun kerja, balik cuti satu kali saja? Iya. Oke. Selepas dari Arab yang pertama, ada kerja ke mana lagi? Di Abu Dhani, ini. Oh, itu di tahun berapa? Dari tahun 2019 sampai 2023, job bersih-bersih, masak, udara. Ini macam saya tengok, ini 11 family member. Ini jumlah keluarga majikan ada 11 orang, betul? 11 orang itu siapa saja? Orang, eh, pada, dir, kakek nenek, sama anak. Oh, tapi kakek neneknya masih sehat, tak? Iya. Rumahnya besar? Besar. Pembantu? Dua lantai. Dua lantai. Pembantu berapa orang? Dua. Dua. Kamu saja dengan lagi ada satu? Iya. Oke. Sekarang, mengapa mau datang ke Malaysia? Mengapa tidak kembali ke Arab? Udah. Kenapa? Udah apa? Udah banyak duitnya? Kan kamu baru pulang 2023, di bulan apa pulang dari Arab? Bulan Maret. Bulan Maret baru saja balik, duit pun masih banyak, mengapa mau datang lagi ke Malaysia? Duit masih banyak, kan? Kan buat biaya anak sekolah. Oke. Buat mati. Berarti kamu paspor masih redita? 2019, oh tak cukup kok, tak cukup masa ya. 2019, tiga tahun? Hmm, harus buat itu. Paspor masih ada, tapi tak cukup masa. Jadi kena buat perpanjang dulu paspornya, ya. Ya, mis. So, kamu betul-betul sanggup datang ke Malaysia kerja sebab di sini, dulu kan kamu di Arab dua kali. Majikan di sana, kalau timur tengah, ya. Majikannya muslim, tapi Malaysia di sini majikan non-muslim, ya. Cina, Indian, mereka non-muslim, ada makan daging babi, dan ada pelihara anjing. Tapi anjingnya tidak garang, tidak gigit, ya. Untuk majikan muslim sendiri sangat jarang. Kebanyakannya memang Cina, ya. Kamu sanggup kerja dengan majikan non-muslim? Kamu sanggup ikut kerja dengan majikan non-muslim? Kamu bersedia? Kena tolong cuci masak daging babi. Sanggup? Sanggup. Rumah majikan ada anjing, tapi anjing memang tidak garang, tidak gigit. Kena tolong kasih makan, bersihkan kotoran. Jika di rumah majikan ada anjing, ya. Iya. Oke, lagi majikan sini banyak cerewet. Iya. Di sini tak macam Saudi. Saudi tak boleh senyum dengan sesiapa dengan majikan tak boleh senyum, ya. Tapi sini Asia, negara Asia, kita harus senyum. Jadi kesannya itu kita tuh ramah, ya. Bukan kalau tak senyum, majikan ingat kita ini garang. Majikan tak suka. Kalau di Arab memang tak boleh senyum, ya. Di Arab memang di Arab mau senyum, senyum-senyum dia ingat goda-goda. Tapi kita sini Asia, kita mesti senyum, ya. Ramah, kesannya ramah. Majikan suka dengan orang yang ramah, yang senyum, ya. Oke. Di sini, Malaysia, rumah majikan banyak besar, ya. Rumahnya banglo-banglo besar, 2-3 tingkat. Ada cuci kereta, cuci mobil. Sanggup? Sanggup. Amin. Oke. Kalau kamu ada takut anjing? Takut anjing. Tapi kalau anjingnya baik, enggak. Di sini anjing-anjing kan enggak garang, enggak galak, enggak gigit, ya. Bukan anjing liar. Kalau anjing liar, saya pun takut digigit. Walaupun anjing itu belum tentu gigit kita, tapi perasaan kita kalau anjingnya liar, di luar sana, yang di jalan tuh, saya sendiri pun takut. Tapi kalau anjing yang di rumah, yang majikan pelihara itu, memang tidak garang, tidak gigit, ya. Oke. Siti, kamu boleh sanggup jaga jompo, lelaki atau perempuan, jomponya, tolong mandi, tukar pempe, suap makan, bersihkan kotoran, sanggup, tak? Sanggup, Miss. Jaga kanak-kanak kecil, di bawah umur 5 tahun, atau baby baru lahir, sanggup, tak? Sanggup. Betul. Jadi kamu tak ada pilih kerja, ya. Job apa saja kamu mau terima? Iya. Oke, Siti, kamu ada apa masalah kesehatan, tak? Atau ada sakit keturunan? Tidak, Miss. Oke, ada alergi, tak? Tidak. Ada mabuk kereta, mabuk mobil, mabuk kendaraan? Tidak. Tidak ada, ya. Iya. Ada merokok? Tidak. Tidak ada, ya. Kamu takut panjat tinggi, tak? Kalau lap kipas, lap itu atas, itu aircon, panjat tangga, lap-lap atas, kamu takut, tak? Tidak. Tak takut, ya. Oke. Siti, Mariam, tak ada masalah kesehatan, tak ada alergi, tak ada merokok, tak ada pilih kerja, dan tak takut tinggi? Tidak. Betul. Oke. Vaksin sudah berapa kali? Vaksin? Cucuk vaksin? Vaksin. Sudah berapa kali? Dua kali. Dua kali. Kamu ingat? Obat apa? Enggak, Miss. Oke. Siti, sekarang saya akan jelaskan kontrak kerja kamu, ya. Kontrak kerja di sini, dua tahun kontrak kerja, tidak boleh meminta pulang sebelum finish kontrak dengan alasan apapun, walaupun keluarga yang sakit ataupun meninggal, tak boleh minta pulang, ya? Ya. Oke, dan selama dua tahun kontrak, tidak diperbolehkan pegang handphone sendiri, tetapi kamu ada hak menelpon ke rumah, ada jatah menelpon ke rumah, majikan akan kasih izin menelpon ke rumah, satu bulan, satu kali, selama 20-30 menit berkabar dengan keluarga. Sanggup, tak? Sanggup, Miss. Gaji kamu Rp1.500, gaji pokok, dalam satu minggu ada satu hari cuti, jika kamu kerja di hari cuti, majikan bayarkan uang lembur kamu Rp86.54. Jadi, jika dalam satu bulan kamu tak ada cuti, gaji yang kamu dapat Rp1.850. Siti, kamu kan suami tak ada, ayah tak ada. Ibu pun sudah sepuh, anak sekolah. Apakah kamu perlukan hantar uang setiap bulan untuk biaya anak sekolah? Iya, perlu, Miss. Tapi, separoh dari gaji saja tak boleh semua, ya? Iya, Miss. Senyum. Separoh boleh hantar ke rumah, setiap bulan hantar separoh, yang separoh lagi kena simpan tabungan, ya? Sampai kamu nanti finish kontrak. Majikan akan buka satu rekening bank, simpankan uang gaji kamu. Paham? Paham, Miss. Untuk keperluan alat mandi, syabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi, itu majikan akan sediakan, tapi yang normal, yang biasa. Kalau kamu minta merek yang mahal, potong dari gaji. Paham? Paham, Miss. Kamu sudah betul-betul sanggup syarat kita? Apa yang boleh, apa yang tak boleh? Sanggup, Miss. Sanggup, ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Miss. Terima kasih. Paham, ya? Paham, ya?